Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN peduli berikan pengembangan pendidikan bagi 20.848 penerima manfaat di semester pertama 2024. Polres Aceh Utara menerima dua pucuk senjata api jenis AK-56 dan senjata rakitan jenis FN serta 10 butir peluru dari seorang warga Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Penyerahan dua pucuk senjata yang tersimpan sejak konflik di Aceh Usai dilakukan pada Senin 21 Oktober. Saat menggelar konferensi pers pada Selasa 22 Oktober, Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti menjelaskan, penyerahan senjata ini bermula dari informasi yang diterima polisi yang menyebutkan adanya warga yang memiliki senjata api. Setelah dilakukan penyelidikan dan pendekatan persuasif, pemilik senjata akhirnya bersedia secara sukarela menyerahkan senjata tersebut kepada polisi. Kapolres Nanang Indra Bakti menambahkan, diprediksi masih ada masyarakat Aceh Utara yang masih menyimpan senjata api sisa konflik, sehingga jajaran kepolisian gencar melakukan edukasi dan sosialisasi terkait hukum kepemilikan senjata api. Masyarakat diimbau untuk menyerahkan senjata yang mereka simpan kepada yang berwajib. Tidak ada sanksi bagi warga yang menyerahkan senjata api, namun polisi akan memberikan apresiasi atau penghargaan. Bagi para masyarakat Aceh Utara yang masih menyimpan, memiliki senjata api atau berbentuk senjata untuk diserahkan kepada polis Aceh Utara, tidak dikenangkan sanksi dan akan diberikan penghargaan dari polis Aceh Utara. Edukasi dan sosialisasi terkait hukum kepemilikan senjata api, gencar dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah, menjerang Pilkada 2024. Untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, serta akses yang lebih mudah untuk menerima laporan dari masyarakat, Polres Aceh Utara menjalankan sejumlah program seperti Jumat Surhat dan Polisi Sawi Gampong atau Peninjauan Kampung. Dari Kebupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepemimpinan Erick Thohir hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune South East Asia tahun 2024.